Rancana Ibtu Rudiana dalam mengungkap kasus kematian puternya Eki di tahun 2016 lalu nampaknya tak berjaan mulus. Sebab, kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun silam ini kembali ramai di sorot publik. Berbagai sosok yang membuat pengakuan di hadapan publik membuat kasus ini semakin rumit. Terlebih, soat sosok Ibtu Rudiana yang dituding melangkahi atasannya sendiri saat melakukan penangkapan para pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon saat 2016 lalu. Bahkan, kini 8 pelaku sudah difonis bersalah oleh majelis hakim. Termasuk, Pegi Setiawan sosok DPO kasus Vina yang ditangkap pada pertengahan bulan Mei 2024 lalu. Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purnawirawan, Marwan Iswadi, menyebut bahwa Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki dianggap gegabah. Sebab, ia membuat sendiri surat penyelidikan untuk menangkap para pelaku. Hal itu tertuang dalam isi putusan pengadilan kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016. Ibtu Rudiana itu jabatannya kanit narkoba, tetapi saya membaca di putusan pengadilan Ibtu Rudiana bikin surat penyelidikan, ujar Marwan dilansir dari Tribun Bogor, Selasa, 18 Juni 2024. Marwan pun tak habis pikir dengan tindakan Ibtu Rudiana itu. Sebab, yang seharusnya membuat surat perintah penangkapan yakni AKBP Indra Jafar yang menjabat Kapolres Cirebon Kota pada saat itu. Loh, saya bilang kok itu bisa bikin? Kapolresnya kemana? Seharusnya Kapolres yang memerintahkan, bukan dia, lanjutnya. Karena surat itu, kata Marwan, Ibtu Rudiana bisa menangkap langsung para tersangka.